Pulau Bali merupakan pulau yang banyak dikemari para wisatawan asing manca negara Tidak hanya itu, tetapi Bali yang kaya akan keindahan alamnya Banyak tempat-tempat para wisata yang sangat indah dan menakjubkan Sehingga aku yang baru lulus sekolah ingin rasanya bekerja di sana Dan dengan modal nekat saja, aku beranikan diri untuk berangkat ke Bali Ya namanya juga modal nekat, apapun resikonya yang penting berangkat saja Yang paling penting sudah dapat restu dari kedua orang tua Namaku Aji, asli kediri Jawa Timur Mengapa aku ingin sekali bekerja di Bali? Ya karena aku benar-benar penasaran sama keindahan di Bali Melihat banyak turis asik di sana Apalagi dengan pantai-pantainya Terutama pantai kuta yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga Yang katanya selalu rame dikunjungi para wisatawan Bahwa pantai kuta adalah pantai berkumpulnya para wisatawan asing Membayangkan saja, aku sudah senang Apalagi kalau sudah melihatnya sendiri Oke, aku akan menceritakan perjalananku selama di Bali Aku berangkat seorang diri Dari kediri sekitar jam 13.00 Aku yang belum tahu sama sekali mana itu Bali Dengan naik bis satu hari satu malam Sesampai di Bali, aku langsung mencari informasi kos-kosan yang paling murah Karena aku belum bekerja Jadi ya sementara cari kos murah saja Setelah aku mendapat kos yang paling murah Kemudian aku cari informasi tentang pekerjaan Kerja apa saja aku tidak peduli Asalkan bisa makan Tak lama aku mendapat pekerjaan itu Di salah satu proyek yang tidak jauh dari tempat kosku Karena motor juga belum punya Jadi aku harus jalan kaki Aku bersyukur masih dapat pekerjaan di Bali Walaupun hanya di bangunan Dan aku senang Akhirnya impianku pergi ke Bali sudah tercapai Sekitar 10 bulan aku sudah bekerja di proyek itu Dalam hatiku Ingin rasanya mencari pekerjaan lain Yang lebih layak lagi Lalu aku pun sambil kerja di proyek itu Mulai mencari pekerjaan baru Aku yakin masih banyak pekerjaan di luar sana Modal ijazah SMA Masa ia susah cari kerja Kumahamku Kemudian aku berjalan kaki mencari tempat yang membutuhkan pekerjaan Dalam batinku Cleaning service juga tidak apa-apa Setelah setengah hari keliling Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu Di salah satu tempat message Yang tempatnya cukup lumayan besar Ternyata gampang juga cari kerja di sini Dengan modal ijazah SMA saja Aku sudah bisa bekerja di tempat yang bersih seperti ini Kumahamku Walaupun aku tak bisa berbahasa Inggris Tapi di tempat itu Tidak diwajibkan harus bisa bahasa Inggris Legah rasanya Karena aku sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris Hari itu aku dipanggil pemilik tempat itu Dan katanya aku sudah bisa bekerja mulai besok Alhamdulillah Hatiku senang Aku pun pindah kos lagi yang dekat dengan tempat kerjaku Dan aku ditawarin teman-teman karyawan di situ Bahwa ada kos murah yang lagi kosong di belakang tempatku bekerja Aku segera saja pergi ke kos kosan itu Dan ternyata benar Masih sisa satu kamar Agak kecil sih Tapi lumayan lah Tempatnya bersih dan nyaman Di situ hanya ada empat kamar kos Dan aku menempati kamar paling pojok sendiri Hari-hari berlalu Empat bulan sudah aku bekerja sebagai cleaning service Dan selama bekerja aku sudah bisa beli motor Walaupun second Dan murah Yang penting masih bisa buat jalan Sepulang kerja Sekitar jam 10 malam Ada sosok perempuan Ibu-ibu cantik Duduk di teras kos Sedang mainan handphone Lalu aku pun menyapanya Permisi ibu Kok sendirian Kemana suaminya Tanya aku Soak kerap gitu Dia pun menjawabnya Iya mas Belum bisa tidur nih Jadi Aku buat nongkrong dulu Tidak ada suami mas Udah pisah Jawabnya lembut dan ramah Aku kembali berkata Oh maaf ya bu Saya gak tau Walah masih cantik Kok udah sendirian Hehehe Candaku Hmm cantik dari mananya mas Dia aja selingkuh Aku berarti kurang cantik toh Jawabnya sambil bermain hp Oh gitu ya Kasian ibu ya Oh iya Tadi belum kenalan bu Namaku Aji Dari Jawa Lalu Ibu berumur itu pun Memperkenalkan diri Namanya ibu Sari Asli dari Bali Wah keren nih orang Bali Kumamku dalam hati Asli ini ibu-ibu Yang lagi kesepian Yang baru pisah Dari suaminya Kesempatan emas nih Untuk mendekatinya Pikiranku sudah mengarah ke situ Maklum Akibat lama menjomblo juga Hehehe Kalau gitu Aku masuk dulu ya bu Mau ganti baju dulu Kataku Iya mas silahkan Sahutnya Kemudian aku masuk ke dalam kamar Untuk ganti baju Lalu aku keluar lagi Dan pura-pura saja Nawarin ibu Sari Segelas kopi Ibu Sari Mau dibikinin kopi sekalian Soalnya Aku lagi mau bikin kopi nih Tanya aku Penuh harap Agar aku punya alasan Untuk menemani dia Mengobrol Boleh mas Kalau tidak Mengrepotin Kata Ibu Sari Ya jelas tidak Tau bu Kan cuma kopi Apalagi Ibu Sari kan Suka begadang Jadi harus Sambil ngopi Biar lebih mantap Jelasku Kopi pun sudah jadi Lalu kita pun Mengobrol panjang Lebar Sambil menikmati Kopi panas Buatanku Malam itu Begitu sepi Hanya ada aku Dan Ibu Sari Yang belum tidur Ibu Sari Kerja di mana Tanya aku Kerja di spa mas Jawabnya Wah Bisa me Cedong Bu Sari Pasti Banyak bule-bule Yang berkunjung Jawabku Sambil Bercanda saja Supaya aku Dan Bu Sari Ini bisa Lebih akrab Lagi Aku sendiri Berharap Bisa berteman Lebih dekat Dengannya Meskipun Aku Dan dia Umurnya Terpau Jauh Namun Menurutku Bu Sari Sangat asik Diajak ngobrol Ya Begitulah mas Mas asik Mau dibijit Atau gimana Jelasnya Wah Boleh juga tuh Sahutku Aku Diam-diam Memperhatikan Wajahnya Ibu Sari Yang cantik Dan manis Itu Rambutnya Yang pirang Bikin pikiranku Terbang melayang Masya Allah Sumpah Cantik banget Kumamku Sudah Sudah Kulitnya Bersih Putih Rambut Pirang Punya Wajah Cantik Lagi Semua Cowok Pasti Menginginkannya Termasuk Aku Hehehe Meskipun Sudah Ibu-ibu Tapi Dia tariknya Sangat Begitu Kuat Dan Ternyata Ibu Sari Ini Tau Kalau Aku Dari Tadi Memperhatikannya Kenapa Mas Aji Kok Lihatin Aku Seperti Itu Waduh Mati Aku Dia Tau Kalau Aku Perhatikan Kumamku Dalam Hati Oh Enggak Kok Bu Aku Gugup Setengah Mati Dan Malu Rasanya Bahwa Dia Tau Aku Melihatin Dia Dari Tadi Aku Cuma Anu Bu Cuma Apa Sudah Jujur Aja Mas Mulutku Terasa Terkunci Mau Menjawabnya Dia Memintaku Jujur Akhirnya Aku Terpaksa Jujur Daripada Kupendam Dalam Hati Iya Deh Aku Jujur Aku Kagum Dan Terpesona Melihat Kecantikan Bu Sari Karena Aku Tidak Pernah Melihat Wanita Seperti Bu Sari Di Kampungku Jawabku Bu Sari Malah Tertawa Ketika Aku Jujur Kok Ketawa Tau Bu Katanya Suruh Jujur Kok Malah Diketawain Bukan Bukan Itu Maksudku Mas Aji Aku Tertawa Karena Bahasa Mas Aji Itu Yang Kas Dan Lucu Oh Alah Ternyata Bu Sari Tertawa Karena Bahasa Aku Yang Kas Itu Kirain Apa Loga Jawaku Masih Terbawa He Terima Kasih Mas Perhatiannya Mantan Suamiku Saja Tidak Sampai Seperti Itu Ucapnya Iya Bu Sari Sama Sama Serius Bu Sari Cantik Banget Kataku Lagi Udah Dek Mujinya Aku Ini Biasa Saja Mas Karena Mas Aji Baru Kenal Aku Jadi Ngomongnya Seperti Itu Coba Kalau Sudah Kenal Lama Pasti Lain Lagi Sahutnya Tidak Terasa Waktu Hampir Sejam Satu Kita Keasikan Mengobrol Jadi Tidak Sadar Kalau Waktu Sudah Larut Malam Waktu Busari Sudah Jam Satu Nih Nggak Terasa Kita Ngobrol Aku Tidur Duluan Ya Busari Soalnya Besok Kerja Pagi Besok Kita Sambung Lagi Ya Ucapku Iya Mas Silahkan Mas Aji Tidur Dulu Sahutnya Pagi Pagi Sekali Aku Terbangun Mendengar Suara Ribut Di Luar Aku Intip Dari Jendela Kamarku Ternyata Busari Lagi Bertengkar Sama Seseorang Berbadan Tegap Dan Banyak Tato Di Tengah Siapa Ya Dia Gumam Ku Dalam Hati Aku Terus Saja Melihat Keributan Itu Dari Balik Jendela Kamarku Aku Tidak Tahu Apa Yang Mereka Bicarakan Karena Mereka Pakai Bahasa Di Daerah Bali Mau Keluar Juga Takut Soalnya Aku Lihat Si Pria Itu Sepertinya Lagi Mabuk Dan Aku Dengar Busari Lagi Menangis Ternyata Laki-laki Itu Mantan Suami Busari Dan Hampir Satu Jam Busari Sama Pria Itu Ribut Aku Pun Bergegas Mandi Karena Bentar Lagi Mau Kerja Jam Sudah Menunjukkan Pukul 7.00 Wita Aku Segera Berangkat Dengan Memakai Motor Jelekku Dan Baru Buka Pintu Kamar Busari Sudah Di Depan Pintu Kamarku Minta Minta Tolong Nyuruh Anterin Pulang Ke Kampung Eh Busari Ada Apa Bu Tanya Aku Orang Yang Tadi Mantan Suami Ibu Sari Tanya Aku Kembali Iya Mas Aji Kok Mas Tahu Tanya Balik Busari Iya Busari Aku Tadi Dengar Pas Busari Bertengkar Memangnya Kenapa Bu Kok Bisa Begitu Maaf Nih Kepo Sedikit Tanya Aku Iya Mas Aji Dia Gak Terima Aku Ceraikan Aku Udah Gak Kuat Sama Kelakuannya Terhadapku Kata Busari Akhirnya Dia Turhat Pada Aku Dan Aku Pun Gak Jadi Berangkat Kerja Karena Aku Kasian Ninggalin Busari Sendirian Kemudian Aku Langsung Telepon Ketempat Kerjaku Bahwa Aku Gak Bisa Masuk Dengan Alasan Sakit Ini Kesempatanku Untuk Mendekati Ibu Sari Aku Harus Membuat Dia Lebih Nyaman Terhadapku Sebenarnya Aku Mau Minta Tolong Sama Mas Aji Mau Minta Tolong Apa Busari Aku Siap Nolongin Asal Aku Bisa Busari Kata Aku Dengan Senang Hati Aku Dimintai Pertolongan Busari Agar Aku Lebih Dekat Lagi Sama Dia Bisa Gak Antrin Aku Pulang Ke Kampung Karena Aku Takut Naik Motor Sendirian Ucap Busari Oh Mau Minta Tolong Itu Oke Kapan Bu Sekarang Tanya Aku Dengan Senang Hati Iya Sekarang Mas Aji Jawabnya Oke Oke Aku Ganti Baju Dulu Ya Bu Setelah Itu Kita Pun Berangkat Ke Kampung Busari Di Tengah Perjalanan Busari Menikapku Senang Sekali Rasanya Buncengin Mama Cantik Seperti Busari Kumanku Dalam Hati Serasa Aku Sudah Jadi Kekasihnya Saja He He Kulacur Lebih Cepat Gas Motorku Supaya Cepat Nyampe Di Kampung Busari Tiga Jam Sudah Perjalanan Menuju Kampung Busari Capek Dan Letih Yang Aku Rasakan Setelah Perjalanan Jauh Sesampainya Di Sana Aku Disambut Baik Sama Keluarga Busari Dan Ada Anak Kecil Yang Baru Umur Lima Tahunan Keluarganya Sangat Baik Padaku Setelah Ngobrol Banyak Sambil Cerita Aku Bertanya Pada Busari Itu Anaknya Busari Ya Tanya Aku Iya Mas Aji Itu Anakku Oh Lucu Ya Itu Anakku Yang Kedua Mas Yang Pertama Sudah SMA Setelah Mengobrol Banyak Busari Langsung Mengajak Aku Balik Ke Den Pasar Padahal Capek Ku Saja Belum Hilang Namun Busari Ingin Mengajak Balik Saat Itu Juga Karena Besok Dia Harus Kerja Memang Waktu Sudah Hampir Sore Busari Nyuruh Nganter Pulang Hanya Ingin Mengambil Sesuatu Yang Diberikan Mantan Suaminya Untuk Dikembalikan Katanya Dia Sudah Tidak Mau Lagi Urusan Sama Mantanya Itu Kemudian Aku Dan Busari Pun Segera Balik Dan Aku Langsung Berpamitan Sama Kedua Orang Tuanya Sekitar Jam 6 Sore Aku Udah Sampai Tempat Kos Lagi Dan Busari Bilang Padaku Kalau Malam Ini Minta Izin Padaku Untuk Menginap Di Kos Ku Karena Takut Mantanya Kembali Lagi Tanpa Berpikir Panjang Akhirnya Aku Mengizinkan Busari Untuk Menginap Di Kosku Dalam Batinku Senang Bisa Ditemani Busari Malam Ini Pikiranku Sudah Kacau Waktu Itu Dalam Batinku Kok Busari Gak Merasa Takut Sama Aku Padahal Kan Kita Belum Kenal Lama Lalu Aku Mencoba Tanya Sama Busari Busari Kok Gak Takut Sama Aku Kan Kita Baru Kenal Sebentar Bu Kalau Busari Aku Apain Gimana Tanya Aku Bercanda Busari Cuma Senyum Dan Bilang Memangnya Mau Kamu Apain Mas Haji Dicubit Jawabnya Sambil Senyum Bahagia Kelihatannya Setelah Itu Busari Ngajakin Aku Cari Makan Di Luar Aku Gak Menolak Kapan Lagi Bisa Berdua Terus Sama Busari Ini Kesempatanku Tidak Boleh Disiasi Akhirnya Kita Cari Makan Di MC Donnell Waktu Itu Aku Yang Belum Masuk Ketempat Gitu Wan Ya Sedikit Bingung Dan Bagaimana Gitu He Tempatnya Yang Bersih Banyak Orang Berpakaian Rapi Keren Keren Semuanya Aku Sendiri Yang Berpakaian Katrok Sedangkan Busari Yang Gaul Abis Jalan Sama Aku Aduh Seperti Langit Dan Bumi Rasanya Jalan Sama Busari Soal Muka Aku Ya Cukup Lumayan Meskipun Sedikit Hitam He Tapi Tidak Apa Apa Yang Penting Aku Bisa Jalan Sama Busari Kemudian Setelah Acara Makan Dan Jalan Jalan Busari Mengajak Aku Pulang Katanya Capek Baru Sampai Kos Busari Langsung Rebahan Di Kasur Katanya Capek Banget Dan Minta Tolong Aku Suruh Memijat Tukang Pejet Kok Minta Di Pejet Oh Busari Seharusnya Busari Yang Memijat Ku Besok Busari Pejet Aja Di Tempat Kerjanya Biar Lebih Enakan Kalau Aku Kan Cuma Asal Asal Bu Suruh Ku Enggak Lah Pejetan Sudah Enak Mas Aji Apalagi Tiap Hari Mejet Tandanya Aku Si Gak Apa Setiap Hari Mejet Busari Malah Seneng Aku Bu Entah Kenapa Busari Tiba Tiba Tanya Mas Aji Udah Pernah Sama Pacarnya Belum Katanya Maksudnya Apa Tau Bu Aku Pura Pura Polos Aja Lalu Aku Bilang Aja Punya Pacar Aja Belum Pernah Bu Jawab Ku Serius Mas Aji Belum Pernah Ucap Busari Sambil Bangun Dari Tidurnya Dan Menatap Ku Dengan Tertawa Seperti Mengejek Ku Kasian Sekali Mas Aji Boleh Aku Mencobanya Busari Seperti Memancing Suasana Lalu Aku pun Terdiam Dan Menatap Matanya Ya Ya ampun Memang Benar-benar Menggoda Imanku Busari Ini Yang Awalnya Aku Hanya Membayangkan Bisa Berdua Sama Busari Kini Malah Jadi Kenyataan Dan Benar-benar Terjadi Malam Itu Segidipapap Malam Yang Begitu Dingin Menjadi Hangat Seketika Aku Seperti Melayang Di Udara Sungguh Tak Kusangka Ternyata Aku Mendapatkan Segidipap Malam Itu Sama Busari Setelah Itu Kulihat Wajah Cantik Busari Yang Berseri-seri Seperti Tumbuh Kebahagiaan Yang Tidak Tara Dia Tersenyum Kepada Aku Aku Membalas Aku Ngantuk Mas Haji Kata Busari Ya Sudah Busari Tidur Dulu Aja Biar Capeknya Hilang Jawabku Lima Menit Kemudian Aku Pun Memejamkan Kedua Mataku Yang Sudah Terasa Ngantuk Pagi Pun Tiba Menyambut Ku Kutengok Busari Masih Terlap Tidurnya Aku Gak Berani Membangunkannya Dan Aku Segera Mandi Selesai Mandi Busari Sudah Terbangun Dari Mimpi Idahnya Makasih Ya Mas Aji Untuk Semuanya Jujur Aku Bahagia Sekarang Dan Baru Kali Ini Aku Merasakan Kebahagiaan Yang Lama Gak Kudapat Iya Busari Sama Sama Jawabku Sebelum Berangkat Kerja Aku Keluar Beli Makanan Untuknya Dan Busari Jujur Padaku Bahwa Dia Suka Padaku Aku Langsung Salting Waktu Itu Itu Tadi Sekilas Ceritaku Selama Merantau Cari Kerja Di Bali Dan Bertemu Busari Asli Dari Bali Meski Umur Kita Terpau Jauh Dan Busari Sudah Mempunyai Dua Anak Rasa Cintaku Kepada Busari Memang Besar Bagaimana Menurut Kalian Apa Yang Harus Aku Lakukan Selanjutnya Sama Kekasih Kekasih Baruku Ini Karena Umur Kami Memang Terpau Jauh Tulis Komentar Kalian Di Bawah Ya Guys Terima Kasih Kekasih 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 Kekasih